Intro Halo semua selamat datang di channel Jikrenyasa Di video kali ini aku bakal dibahas tentang fakta-fakta omik Yang mungkin belum banyak orang tau tentang Shunoguri Atau yang lebih kita kenal sebagai pemeran Genji Oke langsung aja kita ke videonya Fakta yang pertama Agamanya belum jelas Meskipun di Jepang sebagian besar warganya berkepercayaan Shinto Namun sepertinya hal ini gak berlaku nih sama Shunoguri Dilansir dari thirddrl.com Shunoguri itu non-religious atau gak punya kepercayaan Apakah dia ateis? Apa mungkin agnostik? Namun ada beberapa fans yang meyakini Kalau Babang Shun ini agamanya adalah Buddha Terlepas dari semua hal itu Babang Shun belum pernah memberikan statement resmi Tentang agama yang dia anut selama ini Fakta yang kedua Seorang Seiyuu Meskipun lebih dikenal sebagai pemain film dan drama yang cukup senior Ternyata Shunoguri juga merupakan seorang pengisi suara di anime Tercatat lebih dari 10 judul anime yang pernah dia garap Di antaranya ada Fullmetal Alchemist One Piece Dan Nobunaga Concerto Yang juga menjadi aktor love actionnya Sebagai Oda Nobunaga Fakta yang ketiga Ogah main medsos Di era milenial seperti saat ini Banyak manfaat yang diberikan dengan adanya sosial media Khususnya buat para publik figur Tapi sepertinya hal ini gak berlaku sama Shunoguri Yang belum pernah membuka jejaring sosial Selama ini belum diketahui Apa alasan pasti doi gak main medsos Di Jepang sendiri memang cukup banyak artis yang gak main sosial media Bahkan babang Shun sampai pernah minjem akun istrinya Hanya buat memperingati para fansnya Kalau ada banyak akun palsu yang mengatasnamakan dirinya Jadi kalau kalian follow akun Shunoguri di media sosial Udah dibastiin kalau itu adalah akun palsu Fakta yang keempat Bakal main film di Hollywood Salah satu hal yang cukup mengejutkan Saat aktor berpengalaman Jepang ini Diberitakan akan main di film Hollywood Dengan melakukan debutnya di film Godzilla vs Kong Banyak sekali aktor dan aktris kelas tinggi Yang akan ikut serta berperan dalam film ini Nah film Godzilla vs Kong ini akan tayang pada 13 Maret 2020 Disutradarai oleh Adam Lingard Dan merupakan judul keempat dari seri film Godzilla Milik studio Warner Bros Dimana Shunoguri sudah pernah beberapa kali ikut Dalam proses film garapan Warner Bros Seperti film Jintama, Film Museum Banyak para fans yang antusias menanti debutnya di film Hollywood Jadi mari kita tunggu aksinya tahun depan Fakta yang kelima Pindah dari Jepang Shunoguri memutuskan untuk meninggalkan Jepang Dan menetap di Amerika Hal itu dilakukannya demi memperdalam kualitas acting Dan ingin fokus menjadi aktor Hollywood Gak cuma sendirian Aktor berusia 36 tahun ini Juga mengajak istri dan kedua anaknya Untuk menetap di Amerika Yang mana sudah dipastiin Bakalan memulai debutnya lewat film Godzilla vs Kong Berkarir di Hollywood adalah mimpi Shunoguri sejak kecil Dan menurut agensinya Shunoguri bakal pindah ke Amerika Untuk waktu yang tidak terbatas Jadi Untuk main lagi di film-film Jepang Akan sangat berkurang Sedangkan rumahnya yang di Jepang Bakal digunain buat ruang latihan dan studio Aktor lain selama dia pergi Aktor terkaya Jepang Shunoguri ini ternyata merupakan salah satu aktor terkaya di Jepang saat ini Dilansir dari Networkstats.com Kekayaan bersihnya mencapai 1 juta USD Atau senilai lebih dari 14 miliar Pertahun 2019 Itu pun belum termasuk aset-aset Seperti kendaraan, rumah, dan barang-barang berharga lainnya Kemungkinan besar kekayaannya akan semakin bertambah Dari setiap tahunnya Apalagi dia sudah pindah ke Hollywood Yang bayaran dia filmnya sangat fantastis Fakta yang ketujuh Shunoguri cacat Hal ini mungkin cukup mengejutkan Bagi beberapa fans yang tidak mengikuti karir Shunoguri sejak awal Dimana babang Shun ini ternyata memiliki suatu kelainan Yaitu Pectus Excavatum Atau gampangnya adalah penyakit dada cekung Kelainan ini biasanya terdeteksi sejak lahir Dimana tulang dada masuk ke dalam tubuh Seiring bertahannya usia Tulang dada semakin mengarah masuk ke dalam Dan pada kasus yang parah, tulang dada dapat menekan jantung dan paru-paru Pectus Excavatum pada Shunoguri Dapat terlihat pada salah satu drama populer yang dia mainkan Yaitu Hanakimi Yang tayang pada tahun 2007 Hanakimi adalah drama komedi romans Yang menceritakan tentang Mizuki Asia Diperankan oleh Maki Hirokita Seorang gadis Jepang yang menyamar menjadi pria Dimana dia bertemu Sano Izumi Seorang atlet lompat tinggi Yang diperankan oleh Shunoguri Dada cekung Shunoguri terlihat pada episode pertama drama ini Saat Asia pertama kali masuk ke dalam kamar Izumi Untuk menjadi teman sekamarnya Disitu terlihat saat Shunoguri membuka bajunya Terlihat seperti ada yang berbeda dengan dada sebelah kirinya Mungkin hanya film ini yang menampilkan Shunoguri telanjang dada Bahkan di film Crozero Dia gak sekalipun buka baju Shunoguri adalah salah satu selebriti terkenal Dengan Pectus Excavatum Ada juga aktor terkenal lain Seperti Joaquin Phoenix Pemeran Joker Yang juga mengalami hal ini Beberapa orang melakukan operasi Untuk memperbaiki kondisinya Biaya operasi dada cekung orang dewasa di Jepang itu gratis Tapi Babang Shun sepertinya menerima ketidaksempurnaannya Kemungkinan besar bahwa dia tidak ingin melakukan operasi Karena dia ingin tetap unik Tingkat keparahannya juga cukup ringan Dan itu tidak menyebabkan masalah buat jantung dan pernapasannya Dia menerima dirinya apa adanya Dan para fans tetap mendukungnya Mungkin segitu dulu buat video kali ini Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa subscribe channel ini Dan like kalau kalian suka Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton